Ada Jenal, lawannya Ion Nah, Jenal ada di atas nih, Ion ada di bawah Nah, strateginya seperti apa Nah, Jenal di atas posisinya Ini baru babak kedua Tapi udah mempertemukan dua pemain top Jakarta Sudah mulai Jenal masih Masih belum Oke, Jenal yang masuk Ini gue ada di daerah Kejaten Nah, ketemu nih sama kalau teman-teman komunitas di Jakarta nih Udah kenal banget nih sama jagoan jepret Gak asing lagi ya Tuh, kata Heru juga tuh katanya gak asing lagi ya Udah gak asing lagi nih Jepretannya Anak-anak sih bilangnya si tangan jahat Nih, Jenal nih Ini ada Jenal Gue sih pengennya pengen banget nih Ngebongkar-bongkar segala macem nih Tapi kali ini nih kayaknya Kita Gimana kalau kita serunya nih Kita ngebongkar nih Senjata andalannya Jenal nih Nal, apa kabar nih Nal? Baik, baik, bang Udah Kalau misalnya Lomba sama gak lomba tuh Bawaan amunisinya tuh beda ya Nal Harus sebutin sama saya tuh Beda Amunisinya beda Semuanya yang harus dipersiapkan Kalau gak dipersiapkan Takutnya yang ada kendala-kendala Kayak model isolasi itu juga penting Oh yang perintil detail-detail kecil itu Itu juga berpengaruh ya Pengaruh Nah Jelasan matotnya juga pengaruh Lu pasti Kalau misalnya di jepret Lu pasti udah Pasti matot tuh ya Matot Jarang tuh pake molor Jarang Kalau pake molor Paling benang matot tuh Ukuran 0,20 Kalau udah molor Saya udah gak pake Itu ya Nah itu tuh Mungkin Itu tuh salah satu rahasianya Kenapa jepretannya jenal tuh Mumpuni banget tuh Itu tuh Jadi Yang Tadi dibilang sama jenal tuh Nah Gimana nih Kalau kita langsung bongkar risitasnya aja nih Ini kebetulan nih Lagi lomba nih Tuh Nah sebenernya Kalau misalnya lomba tuh Enggak bawanya Enggak terlalu banyak jenal ya Enggak terlalu Yang penting udah siap aja Kalau misalkan angin sedang Kita bawa Munaro Tapi tetep jepret Nah ini Kalau freestyle Ada Munaro Ada layangan-layangan yang sedang Nah Enggak harus suko Yang penting agak berat Agak lemes Tapi berotot gitu ya Nah ini nih Ini tuh Layangan Layangan-layangannya tuh Tapi Layangan dari jangkar nih Kocandra siapin Layangan cimohai Cimohai Kalau buat main jebret busta Ini manajer saya Kalau saya Kalau main jebret Kalau untuk turnamen Pake benang matut Kualet 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 nih Kualet nih Tapi kalau lagi main Manajer walet Jaga karsan Tapi kalau lagi main Dijangkar Bos Kocandra Kadang-kadang bawa benang matut Itu bagus juga Itu Matutnya Rahsia tuh ya Rahsia tuh Bagus Kemarin saya pake Di bongkot Wah itu yang juara itu ya Matutnya tuh Nah gak ada tuh Jembanya udah pergi tuh Jadi Benang matutnya Jembah Nah ini Ini benang matut jangkar nih Yang kemarin Ini saya pasti Di bongkot Benangnya agak Teksturnya agak Lebih tebal Kalau ini Kalau misalkan Anginnya agak sedang Gak terlalu kenceng Pake matut ini Buatan asli Willy Ini udah pasti bagus Itu formulasinya Formulasi khusus ya Permintaan dari Bang Ical tuh ya Bener-bener Terus Bang Ical udah Pokoknya buat main Jebret Nah kalau talikama Ini mau bongkot talikama juga Nah Lu Berarti Dua itu aja tuh ya Andelannya tuh Nah Diisi tasnya lagi tuh Sebenernya ada beberapa ya Ada sih Molor buat jaga-jaga Kalau buat main jackpotan Kalau misalkan Lombaknya udah habis Oh itu Molor Tapi Jarang-jarang ya Ini yang terkenal Kevin Makut Kevin juga udah ada Terkenal Udah banyak yang nyari Cuman barangnya kosong Susah ya Susah Lagi susah Ya gimana Nah kalau misalnya Belum datang Nanti lagi produksi lagi Nah itu dia tuh Udah ya Gak ada Gak ada rahasia-rahasia lagi Paling yang kita pake Kenur Kenurnya harus Marlin Kalau bukan Kenur Marlin Ngerinya kalau lagi ngejebret Putus tangan Beradu dia Trak Itu sendiri Nah Kalau kita mau ngulur Lepas Udah dihitung Makanya untuk menjaga Kita pake Marlin Bener-bener kuat Itu ya Itu boleh Marlin Marlin Mantap Jadi Sebenernya Rahasianya tuh Di Di Dua Dua gelasan itu Sama persiapan Lu Persiapan Di Layangannya Layangannya tuh Udah pasti tuh Udah pasti Itu layangan Sukoynya juga Sukoy yang terkenal Kayak modal Sukoy Ahudisi Pipin Tato Sapi Balap Itu udah Sukoy-Sukoy yang terkenal Pokoknya yang harus Bambu ketung Soalnya takutnya pas lagi ngejebret Patah Jadi ditungkala juga Nah jadi Itu mempengaruhi tuh Apa Kualitas Bambunya Karena lu juga Mainnya jepretnya juga Agak Keras gitu ya Jadi Mempengaruhi tuh Mempengaruhi Nah itu tuh Jadi rahasianya Rahasia Kenapa Kenapa JNL tuh Juara terus tuh Itu tuh Ada dua Pokoknya persiapannya itu tuh Kalau freestyle Kalau freestyle Kalau freestyle Kalau kotak Kalau di kotak Udah siap juga Ini juga Udah itu aja Kita kan main freestyle Juga diem di tempat Carang mundur Enggak ada tuh ya Enggak ada sekolah Memang Kayak posisi ketinggalan Udah kalah 1-0 Baru kita gunain sejarah Cara Buat menang Kita kobok Nah itu Tapi kalau udah menang Kita diem di tempat aja Jadi Memang Memang itu Tergantung di lapangan ya Strateginya Kayak gimana ya Jadi Diatur polanya Nah itu Jadi Enggak 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 Polanya tuh Enggak Enggak mesti Satu itu Jadi Enggak mesti ngejebret juga Kalau main layangan Kalau freestyle begini Enggak mesti ngejebret juga Kita bisa tempel juga Kalau musuhnya Emang mau jebretnya ke dalam Enggak kita tempel Tapi kalau musuhnya keluar Harus kita ngejebret Sekencang mungkin Itu Tapi kalau kita main jebret-jebret aja Mah bisa kalah Malah kita bisa bunuh diri sendiri Itu ya Kalau asal jebret Pokoknya Dilihat momentumnya juga ya Momentum Yang penting teliti Baca piling musuh Ya udah Kalau kita udah bisa baca piling musuh Mudah-mudahan sih menang Oke Jenang Thank you nih Ada tips lain? Ya untuk Pesan saya sih Kalau untuk para pemain Tetap semangat Main terus Cari strategi Cari teknik masing-masing Dapetin Gunakan di lapangan Untuk lomba Thank you Thank you